Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Nuk Soleh dan Solehah Berjumpa lagi nih bersama Bu Uni Di Youtube channelnya Mitur 52 Di semester 2 ini Kita akan belajar bersama lagi Pelajaran Al-Quran Hadis Walau belajarnya masih di rumah Teman-teman harus ada semangat ya belajarnya Anak kelas 1 Madinah dan 1 Mekah Sebelum kita memulai pelajaran Mari kita membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Baik teman-teman hari ini kita akan belajar di semester 2 Yaitu tentang mengenal dan membaca huruf hijau Teman-teman bisa buka bukunya Halaman 82 Yang pertama kita akan mengenal harokat yang bersukun Teman-teman tahu tanda sukun itu Tandanya seperti bulat lambang Tanda sukun itu bulat Atau ada juga yang setengah bulat Nah Bu Uni akan kasih contoh Nah yang pertama ada bacaannya Antum Nah huruf nanya ini bersukun Dan huruf mimnya juga bersukun Gimana bacanya? Ada pertama ada huruf alif Nah nanya bersukun Dibacanya A An Ini huruf ketiga ada tu Dan huruf keempatnya Mim sukun Jadi tu Tum Jadi an Tum Bisa? Yang bawahnya Huruf pertama yaitu bacanya ba Huruf kedua ada Apa? Tu Nah huruf ketiganya Ka Sukun Jadi dibacanya ba Kafnya disukunin Tuk Lagi ba Tuk Iya Lanjut lagi Yang pertama ada huruf ja Yang kedua ada huruf la Nah yang ketiga ini bersukun Nanya bersukun Bacanya gimana? Ja Lan Apa? Lan Ja Lan Pintar Yang terakhir ada huruf bu Yang kedua bu lagi Nah huruf ketiganya itu sukun Yaitu roh sukun Jadi bacanya gimana? Bu Ranya disukunin Bur Bur Bisa? Bur Bu Bur Hebat teman-teman Yang kedua Kita akan mengenal Haroka Tanwin Teman-teman tahu ada yang tanwin? Tanwin itu ada tiga macam Yang pertama ada Fathatanwin Atau Fathatain Yang garis lurusnya ada dua di atas Nah kasatain ini dibacanya an Contoh Ada huruf pertama yaitu ma Karena garisnya dua jadi man Yang kedua ada Bacanya apa? Ban Hebat Nah yang kedua ada khasratanwin Atau khasratain Yang garis lurusnya ada dua di bawah Nah khasratain ini dibacanya in Contoh Yang pertama ada huruf mi Garisnya dua jadi min Garisnya dua jadi min Yang kedua ada bacanya bin Hebat Yang ketiga ada domahtanwin Atau domahtain Nah domahtain ini berbunyi apa? Un Contoh Nah ini bacanya apa? Mun Yang kedua bacanya bun Hebat Diulang ya Fathatain berbunyian Pernah dengar gak lagunya? Kasratain berbunyi in Domahtain berbunyi un Nah jadi bacanya man Kasratain berbunyi min Domahtain berbunyi mun Fathatain win Berbaca ban Kasratain win Berbaca bin Domahtain berbaca bun Pinter Yuk sekarang kita baca contoh Harokat yang fathatain Kasratain dan domahtain win Muni udah kasih contoh nih Yang huruf pertama yuk kita baca-baca bersama-sama ya Pertama ada huruf sa Kedua huruf apa ini? La Nah huruf ketiganya ada fathatain ini Jadi dibaca-baca apa? Man Diulang Sa La Man Pinter Yang kedua ya Ada huruf A Yang kedua ada huruf Ma Nah yang terakhir ini ada kasratain Nah yang terakhir ini ada kasratain Nah yang terakhir ini ada kasratain Jadi bunyinya apa? Lin Diulang A Ma Lin Hebat Contoh ketiga Contoh ketiga Huruf pertama ada na Huruf kedua apa ini? Bi Nah huruf ketiganya ini Domastain Dibacanya apa? Yun Na Bi Yun Pinter Nah Contoh yang terakhir ada kasratain Ada kasratain Ada kasratain Ada domastain Yuk kita baca Ini Shin Terus Wan Lanjut Moon Shin Wan Moon Pinter Dilanjut lagi Kita akan belajar Mengenal Harokat Tasjid Tanda Tasjid itu Seperti Angka W Ya teman-teman Angka W Ya Sama ya Nah Harokat Tasjid ini Disebut juga dengan Harokat Shiddah Apa? Harokat Shiddah Huruf Yang berharokat Tasjid Dibacanya ganda Contoh Bu Ini kasih contoh Ada apa nih Huruf apa nih Yang bertasjid Huruf Mim Nah Huruf Mimnya ini Digandakan Yang pertama Disukunin dulu Dan kedua Berharokat Jadi Bacanya gimana? Am Disukunin dulu Baru Dibaca lagi Ma Am Ma Bisa Bisa dong Contoh lagi Yang Ini bacanya apa? Ka Dan huruf kedua Adalah Yang Tasjid Jadi Dibacanya Kal La Deola Kal La Lanjut lagi Ada contoh Ja Sama Ka Ka Bertasjid Jadi Dibacanya Ja Ka Ka Lagi Ja Ka Baik kita lanjut lagi Kita akan belajar Tanda baca panjang Kita dulu pernah belajar loh ya Di bahasa Arab Sekarang kita ulang kembali Tanda baca panjang itu ada tiga Yang pertama Yang pertama Fathah Yang berharokat Fathah Bertemu dengan Alif Nah dibacanya panjang A Contoh Disini ada huruf Ka Yang berharokat Fathah Ka Dan huruf terakhir Na Ka Na Lagi yang bawahnya Disini ada huruf Ta Ta yang berharokat Fathah Nah Setelah itu Ada Huruf Alif Nah ini Dibacanya panjang Ta Huruf Ba Ta Ba Bisa Dilanjut lagi ya Disini ada Kasro Harokatnya di bawah Nah Bertemu dengan Ya Sukun Kalau Kasro Bertemu dengan Ya Sukun Maka dibacanya panjang Bacanya I Contoh Disini ada huruf Ha Harokatnya di bawah Jadi bacanya Hi Nah Bertemu dengan Ya Sukun Maka dibacanya panjang Hi Moon Di bawahnya ada Fi Ada Ya Sukun Setelah itu ada Ya Sukun Maka Fi nya dibaca panjang Fi La La nya pendek ya Fi La Bisa teman-teman Dilanjut lagi Ada Doma Nah Kalau Doma Bertemu dengan Wawu Sukun Kalau Doma Bertemu dengan Wawu Sukun Maka dibacanya panjang U Contoh Disini ada huruf Ro Terus Ini bacanya Su Nah Ini Doma Su ini Bertemu dengan Wawu Sukun Maka Su nya dibaca panjang Su Lu Nah Yang di bawahnya Ada Fath Ta Fath Bertemu dengan Alif Ta nya dibaca panjang Ta Nah Ini Bu Bertemu dengan Wawu Sukun Bu nya dibaca panjang Bu Ta Bu Bisa ya teman-teman Dilanjut lagi Jadi teman-teman Ada huruf hijaiyah Yang berharokat Fath Tapi tidak dibaca A Tapi bacaannya O Huruf apa aja Itu Huruf yang bacaannya O Itu ada Delapan Apa aja Yang pertama Ada Ho Jadi bukan dibaca H ya Tapi Ho Nah Yang kedua Ada Ro Bukan Ra Tapi Ro Nah ini Apa Yo So Yang keempat Ada Do Yang kelima Ada Po Dan yang keenam Ada Zo Dan yang ketujuh Ada huruf Go Dan yang terakhir Ada huruf Ko Nah Kedelapan Huruf ini Yang dibaca O Ada O nya Ko Ro So Do Do Po Zo Go Ko Ada berapa Delah Pan Lanjut Yang terakhir Kita akan Belajar Bacaan Ai Dan Bacaan Au Apa itu Bacaan Ai Ai itu Huruf pertama Bacaan huruf Pertamanya Ada yang berharokat Fathah Dan yang Keduanya Atau sesudahnya Ada huruf Ya Sukun Biar gak bingung Bu Ini kasih contoh Nah Yang pertama ini Ada huruf K K nya Berharokat Fathah Nah Yang kedua Ada Ya Sukun Nah Dibacanya Mati Dibacanya Gimana Kai Sekali lagi Kak Kai Yang kedua Ada Ja Dan Huruf Keduanya Ya Sukun Dibacanya Gia Di Gimana Jai Bisa Ya Dan Yang Au Kalau Yang Au Yang pertama Ada huruf Yang berharokat Fathah Sama Dan Sesudahnya Yang kedua Itu ada huruf Wau Sukun Nah Bedanya Kalau Ai Sesudahnya Huruf Ya Sukun Kalau Au Sesudahnya Huruf Wau Sukun Contoh Kak Berharokat Fathah Dan huruf Keduanya Wau Sukun Jadi Dibacanya Kau Yang kedua Ada Ja Dan Wau Sukun Bacanya Jadi Jau Lagi Jau Hebat Ya Teman-teman Bisa Ya Nah Sampai disitu Video Pembelajarannya Alhamdulillah Hirobil Alami Nah Untuk tugasnya Iyalah Teman-teman Membaca Yang bunyi Kasih Ada lima Ya Satu Dua Tiga Empat Dan lima Teman-teman Baca Tulisan yang Bunyi berikan Dengan Voice note Atau video Boleh Dan dikirimkan Ke whatsappnya Bu Uni Ya Yang belum Paham Yang belum Mengerti Boleh minta Bantuannya Ke bunda Kakak Atau ayah Boleh ke Bu Uni Whatsapp Bu Uni Terima kasih Teman-teman Yang sudah Menonton Bunyi Akhir Dengan Mengucapkan Alhamdulillah Hirobil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Teman-teman